Haleluya, amin. Kita beri tebuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Silahkan duduk kembali, Tuhan memberkati kita semuanya. Selamat siang bapak ibu saudara yang dikasih Tuhan, shalom. Siapa yang merasa kebaikan Tuhan sepanjang minggu ini boleh lambaikan tangan. Sekali lagi kita berikan kemuliaan untuk Raja kita. Haleluya. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Ciri Murid Yesus. Saya mengajak kita membaca Inja Yohanes fasa pertama, ayat 35 sampai ayat yang ke-42. Yohanes fasa pertama, ayat 35 sampai 42. Nanti sore saya akan menyampaikan kotba pengajaran tentang penciptaan alam. Berapa umur bumi, apakah air bah itu mitos ataukah betul-betul sejarah, apakah banjirnya lokal atau global, dinosaurus itu pernah ada atau tidak, apakah teori evolusi itu benar, apakah manusia berasal dari kera, bagaimana dengan teori Darwin dan sebagainya. Hal-hal yang berkaitan dengan itu jarang dibahas di dalam gereja, akan saya bahas nanti sore. Jadi hari ini datang dua kali ya. Yohanes 1 ayat 35 sampai 42. Musiknya dikecilkan sedikit. Saudara-saudara, kita baca Yohanes 1 ayat 35 sampai 42. Saya baca ayat yang ke-35, saudara baca ayat 36. Begitu selanjutnya ayat 32 kita baca bersama. Pada keesokan harinya, Yohanes berdiri di situ pula dengan dua orang muridnya. Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu, lalu mereka pergi mengikut Yesus. Ia berkata kepada mereka, Marilah dan kamu akan melihatnya. Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal. Dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon saudaranya. Dan ia berkata kepadanya, Kami telah menemukan Mesias, Artinya Kristus. Bersama-sama, ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, Engkau Simon anak Yohanes. Engkau akan dinamakan Kephas. Artinya Petrus. Amin. Pada waktu Yesus ada di atas muka bumi, ada banyak orang-orang berbondong-bondong mengikuti dia. Waktu dia membuat mujizat, mengubah lima roti, dua ikan, mengenyangkan ribuan orang. Minimal ada lima ribu laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak kecil. Tetapi ketika orang berbondong-bondong, Yesus hanya memilih dua belas orang untuk menjadi murid. Karena murid itu harus punya klasifikasi kriteria, kehidupan yang lebih daripada sekedar orang Kristen, kebanyakan yang berbondong-bondong. Murid, Matetes dalam bahasa aslinya, artinya seorang yang belajar meneladani gurunya. Apa yang kita teladani dari Yesus? Bukan cuma pengajarannya, tapi terutama pola kehidupannya. Nah hari ini saya ingin ajak saudara, untuk melihat beberapa sikap murid Tuhan Yesus. Yang pertama adalah sikap Yohanes Pembaptis. Saya tahu Yohanes Pembaptis bukan salah satu dari kedua belas rasul. Tetapi dia mencerminkan kehidupan pengikut Yesus yang sejati. Yohanes adalah pendahulu bahkan dalam pelayanan Yesus. Dialah suara yang berseru di padang gurun. Luruskanlah jalan bagi dia. Yohanes lahir sebelum Yesus, dan dia yang memberitahukan orang, inilah anak domba Allah yang mengangkut dosa seisi dunia. Nah yang luar biasa di ayat 35-37 tadi dikatakan, ketika Yohanes, maksudnya Yohanes Pembaptis, sedang berdiri bersama dengan dua orang muridnya, ini bukan murid Yesus, tapi murid Yohanes, tiba-tiba Yesus lewat. Dan Yohanes ini berkata kepada muridnya, lihat anak domba Allah, ikutilah dia. Sehingga dua orang murid Yohanes, menjadi pengikut dari Yesus Kristus. Saya rasa ini adalah sikap kebesaran hati yang dasyat. Kok rela Yohanes kehilangan muridnya, malah dia yang menganjurkan muridnya itu, pindah jadi pengikut Yesus. Pantesan Yesus pernah ngomong, dari orang yang pernah dilahirkan oleh perempuan, tidak ada yang lebih besar dari Yohanes Pembaptis. Apanya yang besar? Kebesaran jiwanya. Kalau sekarang, pendeta Yohanes ngomong gini, kamu kalau mau tumbuh rohani, pindah gereja kebaktian di situ, tumbuh rohaninya, jangan ikut saya, Wah, dasyat saudara. Mana ada pemimpin yang seperti itu sekarang? Saya mau bilang begini, belajar dari ini, saya mau bilang, kesetiaan kita kepada Kristus, harus lebih daripada kesetiaan kepada manusia. Harus lebih daripada kesetiaan kepada pemimpin. Harus lebih daripada kesetiaan kepada gereja. Saudara-saudara, ini jarang diomongin orang. Tapi saya sebagai ambat Tuhan, saya takut akan Tuhan, saya mau katakan, Kristus adalah fokus kita. Bukan manusia, bukan pemimpin, bukan pendeta, bukan ketua sinode, bukan gereja. Karena ketika manusia sudah menjadikan pemimpinnya, sebagai rasanya yang tidak pernah salah, tidak pernah terbantahkan, selalu dapat pewahyuan wangsit, karena dia suka makan pangsit dari Tuhan, begitu, maka jatuh pada penyembahan berhala. Jim Jones, pendiri daripada Pupil's Temple di Guyana, dia seorang pendeta loh, saudara. Tapi akhirnya dia dapat pernyataan Tuhan, katanya. Bunuh diri rame-rame, 900 orang lebih mati, bunuh diri. Karena apa? Karena menyambut kedatangan Tuhan. Bodoh sekali pengikutnya. Karena jangan ikuti pemimpin, sehebat apapun, tidak boleh dikultus individukan. Pemimpin itu hanya manusia. Yesus itu Tuhan, yang kepadanya kita harus taat. Amin, saudara. Nah, jadi, kita harus meneladani hal ini. Jangan kultus individu. Saya kadang pernah dengar, ada pendeta, kalau Anda keluar dari gereja ini, Anda terkutuk, jadi miskin, jadi sakit, dan sebagainya. Hei, emang Anda Tuhan? Jemaat itu bukan, jemaat itu bukan milik daripada pendeta. Pendeta itu penilik jemaat, bukan pemilik jemaat. Yesus adalah sang pemilik. Nah, sikap itu yang harus kita miliki. Loh, saya sebagai pendeta, akan bilang gini, jangan keluar dong, ayo dong, dan sebagainya. Tapi, saya rasa kebesaran jiwa daripada Yohanes, ini yang Alkitabia. Kita harus menghormati pemimpin, kita harus setia kepada gereja, tapi tidak pernah boleh menyaingi kesetiaan, ketaatan kita kepada Kristus. Saudara-saudara, Yohanes Pembaktis adalah profil murid sejati, karena dia rela menjadi nomor dua, padahal pernah menjadi nomor satu. Dia kan pemimpin, murid-muridnya kan ikut sama dia, tapi waktu ada Yesus, dia rela jadi nomor dua, tidak terlalu diperhatikan lagi oleh murid-muridnya, karena murid-murid sekarang, menjadikan Yesus, sebagai pribadi yang paling utama. Bahkan dia bilang dalam Yohanes 3, eti yang ke-30, iya, Yesus harus semakin besar, tetapi aku harus makin kecil. Kira-kira gimana dengan kita sekarang? Contoh, misalnya ada seorang pelayan Tuhan, sudah lama melayani, sudah senior dibandingkan dengan yang lain, lalu tiba-tiba ada orang-orang muda yang mulai dipakai Tuhan, istilahnya begini, waktu kita sudah pelayanan dia belum bertobat, waktu kita sudah pelayanan dia masih main kelereng, saudara, tapi sekarang dia dipakai Tuhan, maukah kita menyerahkan tempat yang selama ini dianggap terhormat, kepada generasi yang berikutnya, supaya mereka juga dipakai oleh Tuhan secara luar biasa, bahkan lebih luar biasa daripada itu. Ataukah kita mengidap penyakit post power syndrome, ada kadang-kadang saudara saya lihat di gereja, kalau dia sudah pelayanan di bidang A, komisi A atau bidang A, wah racin sekali, dan dia hubungi semua orang, kalau bisa ikut dukung bidang tersebut, tapi begitu dia tidak lagi melayani di bidang itu, misalnya diminta dialihkan ke bidang lain, dia kagak datang, bahkan kepada pengurusnya, yang penerusnya maaf, penerus yang sekarang, dikosipin macam-macam saudara-saudara, jadi siapa yang anda layani, Kristus atau dirimu sendiri? Saya rasa, kita harus tiru dari Yohanes Pembaptis, ini orang luar biasa, sampai Yesus bilang, gak ada orang lebih besar, besar jiwanya, besar hatinya, diantara orang lain, seperti Yohanes Pembaptis, rela jadi nomor dua, padahal pernah jadi nomor satu, kiranya Tuhan memberikan selalu kerendahan hati, dan mata yang selalu berfokus kepada Kristus. Yang kedua, saudara sekalian, kita perlu belajar di sini, sikap daripada dua murid Yesus, maksudnya dua murid Yohanes, yang sekarang menjadi dua muridnya Yesus, kan ada dua orang tuh muridnya, siapa dia nanti kita akan bahas, tapi yang penting, ada dua orang nih, belum disebut namanya nih, ayat 38 sampai 39, mencatat itu. Jadi mereka setelah disuruh sama gurunya Yohanes, ikuti dia, dia anak domba Allah, ikuti malu-malu dari belakang, lalu Yesus noleh ke belakang, lalu dia tanya, apakah yang kamu cari? Dan mereka jawab, Rabi, dimanakah engkau tinggal? Saya percaya sampai hari ini, pertanyaan kepada setiap orang yang mau menjadi murid Kristus tetap sama, apa yang kamu cari? Ke gereja cari apa? Percaya Yesus cari apa? Ada banyak orang ke gereja cari berkat, ada banyak orang ke gereja cari sukses, cari kesembuhan, kalau sudah dapat berkat, dapat sukses, dapat kesembuhan, sudah sayonara, karena itu memang yang dia cari, ada yang bilang, ah saya cari teman, saya cari pacar, ya kalau cari di skotik nanti dapatnya yang kagak beres, cari di gereja, siapa tahu dapat pasangan hidup, sudah ada yang lebih parah lagi, saya sih gak cari siapa-siapa, daripada nganggur, wah lebih parah nih saudara, cari apa? Banyak orang sekarang cari pembicara, pembicara bagus, wah seneng, saudara jangan cari pembicara, cari Yesus, cari Yesus, saudara kecewa kalau mengandalkan manusia, tapi engkau kalau sungguh-sungguh berfokus kepada Kristus, tidak akan pernah dikecewakan, abad 19 ada seorang pengkotba ternama, anggota Kongres Amerika, tapi pengkotba juga, namanya Henry Beecher, satu kali sudah diumumkan, bikin selebaran ada KKR, pengkotbahnya, pejabat tinggi negara, tapi pengkotbah yang sangat dinamis, namanya Henry Beecher, penuh itu gereja, ternyata Henry Beecher-nya sakit mendadak, saudara sekalian, dan terpaksa, dia utus, minta tolong adiknya, namanya Thomas Beecher, untuk kotbah, begitu pendeta setempat mengumumkan, saudara mohon maaf, karena Henry Beecher mendadak sakit, dan yang diutus adalah adiknya, begitu dengar itu, beberapa langsung, bangkit dari tempat duduknya, lalu meninggalkan ruangan gereja, wah gak datang kotbahnya, udah pulang, lalu ketika Thomas Beecher maju ke depan, dia bilang begini, siapa yang cari Henry Beecher, silahkan keluar, karena anda tidak akan ketemu dengan Henry Beecher, dia sakit, tapi siapa yang datang ke gereja, mencari Yesus, silahkan duduk, aku akan ketemu sama Yesus, yang berdiri duduk lagi, saudara-saudara, entah karena bertobat, entah karena malu, kadang-kadang kita cari pembicara, cari Yesus, apakah yang kamu cari, itu pertanyaan Yesus kepada murid-muridnya, biar kita berkata, aku mencari engkau Tuhan, aku selalu rindu akan hadiratmu, biar aku mencama hidupku ya Tuhan, lalu kemudian murid-murid ngomong, rabi dimanakah engkau tinggal, nah saudara, rupanya mereka baru kenal Yesus sebatas rabi, rabi artinya guru, tapi ada hal yang bagus di sini, mereka mau diajar, saudara, orang Kristen itu mesti tumbuh dalam pengajaran, kalau kotba minggu biasanya kotba yang sehari-hari, tapi di gereja kita ada kelas, berakar, bertumbuh, berbuah, berbuah tetap, bukunya baru muncul minggu lalu, yang ketiga, berakar sudah bertumbuh, sudah berbuah, sudah muncul, dicetak minggu lalu, saudara bisa dapatkan mungkin, minggu-minggu yang akan datang, nah, lalu nanti berbuah tetap, supaya ngerti, kalau orang Islam itu tahu akidahnya, bukan cuma pengajaran-pengajaran yang sifatnya sosial, moral, dan sebagainya, kita perlu belajar dari kebenaran firman, saudara yang dulu sudah pernah ikut SMK berakar, saya dorong, menaik ke SMK bertumbuh level 2, yang sudah bertumbuh naik ke level ketiga, berbuah, yang berbuah nanti naik lagi ke level keempat, berbuah tetap, level 1, 2, 3, 4, kalau saudara punya anak, 5 tahun ngendok di kelas 1, waduh hebat, kelas 1 terus, bukan hebat, nangis saudara sekalian, kok secara rohani berakar aja dari dulu, kapan berbuahnya, saya dorong tahun ini, pelayan Tuhan, masuk semuanya level ketiga, berbuah, karena sudah waktunya kita mengupgrade diri kita, saudara-saudara, rabi, artinya guru, aku mau belajar dari engkau, dimanakah engkau tinggal, tanya alamat, menunjukkan ketertarikan hati, ingin mengenal Yesus lebih dekat, seperti seorang pria, seorang pemuda, kalau ketemu seorang wanita, kenalan, ngobrol-ngobrol, lalu dia bilang, boleh minta nomor hp-nya enggak, ada pin bebek, ada alamat dan sebagainya, itu tanda apa, dia ingin mengenal lebih dalam, dan dia ingin mendapatkan alamat yang tepat, bukan alamat palsu, saudara-saudara, dengan demikian, kita juga melihat murid-murid ini tertarik, untuk lebih dekat, kepada Yesus, dan Yesus menjawab, marilah, dan kamu akan melihatnya, Yesus tidak hanya kasih alamat, alamat saya jalan anu, ayo, mari, bersama-sama dengan saya, dan kita bilang tadi, hari itu mereka tinggal di sana, artinya, Tuhan mau kita, lebih kenal dia, lebih akrab, lebih intim, dengan dia, saudara-saudara, bukan hanya pengenalan secara logika, tetapi pengenalan, dari hati kita yang paling dalam, not only head knowledge, tapi heart knowledge, mengenal dia, lebih dalam, kita tahu Presiden Jokowi, tapi mungkin kita tidak kenal dia secara pribadi, kita mungkin tahu banyak tentang, Yesus seperti apa yang ada dalam Alkitab, tapi apakah kita kenal secara pribadi, mari seperti Yohanes Pembaptis, kita menjadi orang yang hidup berfokus kepada Kristus, rela menjadi nomor dua, walaupun pernah menjadi nomor satu, mari seperti dua sikap murid Yohanes, yang menjadi murid Yesus, yang mau mengenal dia lebih dalam, dan mau diajar kebenaran-kebenarannya, yang ketiga sekarang, sikap berikutnya adalah sikap daripada Andreas, ayat 40 dan 41 tadi juga, menjawab bahwa, Andreas adalah salah satu orang yang ketemu dengan Tuhan, saya bacakan sekali lagi, Yohanes fasa 1, ayat 40 dan 41, setelah seorang dari keduanya, yang mendengar perkataan Yesus, selalu mengikuti Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus, Andreas mula-mula bertemu dengan Simon, saudaranya, dan berkata kepadanya, kami telah menemukan Mesias, artinya Kristus, apa yang kita bisa pelajari, daripada murid yang namanya Andreas ini, rupanya salah satu dari, kedua murid Yohanes pembaptis, namanya Andreas, karena kita bilang, salah satu di antara kedua murid itu, namanya adalah Andreas, setelah Andreas ketemu Yesus, dia pergi kepada saudaranya, namanya siapa? Simon Petrus, dan memberitahukan, aku telah menemukan Mesias, Kristus, yang diurapi, untuk menjadi raja, di atas segala raja, ini sikap yang kita juga harus miliki, kalau kita sudah ketemu Yesus, kita harus bersaksi, membawa jiwa-jiwa bagi Yesus, dan akhirnya yang dibawa adalah Petrus, yang ternyata dipakai Tuhan, lebih hebat bahkan, daripada Andreas, beberapa waktu yang lalu, CNN mewawancarai seorang Jepang, yang namanya Tatsuya Shindo, dia adalah mantan dari Yakuza, Yakuza adalah gangster yang paling ditakuti di Jepang, karena pandai sekali main samurai, dan tidak segan untuk membunuh musuhnya, saudara-saudara, CNN mewawancarai dia, karena sekarang orang ini Tatsuya Shindo, menjadi pendeta, pendeta Kristen, saudara-saudara tahu di Jepang, yang Kristen itu kecil sekali presentasenya, kok dia mantan gangster, Yakuza, bisa jadi pendeta, diwawancarai, jadi dia cerita, waktu dia masuk dalam penjara, ada orang kasih akitab sama dia, dan ini jarang banget saudara, karena ini bukan negara Kristen, kebanyakan agama Sinto di sana, lalu dia baca karena nganggur, dan dia ngalami perjumpaan dengan Tuhan, dia sadar dia orang berdosa, dia bertobat, dan waktu dia keluar, dia datangi mamanya, dia bilang, mama, saya bertahan hidup, walaupun saya digebukin luar biasa, karena saya ingin ketemu mama, dan saya mau bilang, saya bertobat ma, saya tidak mau jadi gangster, apalagi jadi kepala gangster, saya bertobat mau jadi orang benar, saya percaya Yesus adalah Tuhan, mamanya kaget, karena bukan orang Kristen, tapi Tatsuya mengalami perubahan yang sangat radikal, sehingga mamanya bilang, kalau Yesusmu bisa merubah orang yang begitu bejat dan jahat seperti kamu, aku mau percaya kepada Yesusmu, sekarang Tatsuya menjadi seorang pendeta, dan dia sudah menjangkau kira-kira seratus orang, yang dia menangkan dan dibaptis, kebanyakan anggota gangster Yakuza juga, dan gangster di sana itu kadang-kadang kan berlawanan, tidak semuanya anak buah dia, ada musuh-musuhnya, dia injili, bertobat juga jadi anggota gerejanya, dan waktu dia dimasukin di CNN itu, dia buka bajunya saudara, karena diminta buka baju, semua Yakuza itu penuh dengan tato, gambar naga dan sebagainya di foto, saudara, sekarang dia bilang, saya bukan lagi Yakuza, saya adalah murid Yesus Kristus, dan apa yang dia lakukan, dia baptis itu Yakuza yang lain, dia baptis ibunya sendiri, dia baptis musuh-musuhnya, dan dia bilang, aku jadi anak Tuhan, kalau Tuhan bisa mengubah seorang kepala gangster Jepang, saya percaya Tuhan bisa mengubah hidup kita, dan apa yang kita harus lakukan, bersaksi cerita, supaya seluruh keluarga juga datang kepada Yesus, saya punya seorang teman, dia tinggal di Surabaya, saudara sekalian, dan papanya sudah meninggal dunia, bukan anak Tuhan, mamanya diinjili, tapi gak pernah mau, karena mamanya ini, masih sembayangan, enggak nanti papa siapa yang sembayangin, dia ceritain, ma itu sudah beda lagi, nanti mama harus menyelamatkan, apa diselamatkan oleh Yesus, dan sebagainya, gak mau, dia bilang, lu belum lahir, gua udah punya agama, lu jangan ngajari gua, paling susah kan nginjili orang tua sendiri, saudara sekalian, nah satu kali mamanya sakit, masuk ICU, kadang keluar ke kamar biasa, masuk lagi ICU, keadanya drop, anaknya tentu sama cucunya datang, ya tiap hari mengunjungi, lalu pulang ke rumah, begitu selanjutnya, satu kali, anaknya bilang gini, ma, saya doakan supaya mama cepat sehat sembuh, tapi, kalau ternyata mama harus dipanggil pulang oleh Tuhan, maaf maya, saya sama cucu-cucu mama, hanya bisa ngomong, selamat tinggal, selamat jalan ma, karena kita gak akan ketemu lagi, mama gak akan pernah ketemu saya, dan cucu-cucu mama, langsung berubah air mukanya, kenapa? alamnya lain ma, kita semua keluarga udah Kristen, cuma mama sendiri, kita kalau percaya Yesus, nanti tempat tinggalnya di sorga, yang jemput Tuhan Yesus, mama yang jemput yang lain, gak bisa ketemu sama cucu, diem dia saudara, pulang dulu maya, besok nanti kita besuk lagi ke rumah sakit, rupanya malam itu gak bisa tidur mamanya, saudara segalian, dan besoknya waktu anaknya datang sama cucu-cucunya, dia bilang, bisa tolong panggilin pendeta enggak? saya mau percaya Yesus, loh, siapa yang nginjilin mama tadi malam? gak ada, cuma aku gak mau, kalau gak bisa ketemu lagi sama cucu-cucu, aku sayang sama cucu-cucu, dipanggilin pendeta di Injili, bertobat, dibaptis, sekarang sehat malah saudara segalian, dan dia bilang, aduh, saya di tahunan udah doa, ngomong akitab, ngapalin ayat-ayat, gak ada yang mempahan, Tuhan kasih hikmat, kagak ketemu cucu, bertobat malah saudara, memang manusia itu unik, tapi disinilah kita membutuhkan, kerinduan yang tidak putus-putusnya, mengajak semua orang datang percaya kepada Yesus, Bapak Ibu Saudara, kalau ada anggota keluargamu yang belum percaya, jangan pernah biarkan engkau tenang, sampai setiap anggota keluargamu, datang kepada Yesus, jadilah seperti Andreas, yang setelah dipulihkan oleh Tuhan, dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dia langsung bersaksi, tentang kebaikan Tuhan, nah yang menarik sekali, ayat tadi berkata, Andreas ketika ketemu dengan Simon Petrus berkata, aku telah menemukan Mesias, bahasa aslinya Eurekamen, kata menemukan, Eurekamen, ternyata kata Eurekamen ini, adalah kata yang persis sama, yang diucapkan oleh Archimedes, ketika menemukan hukum alam, yang disebut hukum Archimedes, Eureka sudah kutemukan, jadi dia akan cari-cari, berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, gak ketemu rumusnya, tiba-tiba ting kepikir, aha Eureka sudah ketemukan, senang banget nemukan rumus, hukum alam ini, nah kata yang sama, itu yang diucapkan oleh Andreas, saudara sekalian, atau mungkin sebetulnya, Archimedes niru daripada Andreas, karena Archimedes kan lebih muda umurnya, Eureka men, telah kutemukan, Eureka, hati yang gembira, meluap-luap, karena ketemu juru selamat, itu tidak membuat kita, menahan berita untuk diri kita sendiri, tetapi kita, mau mengajak orang-orang datang kepada Yesus, ini doa saya, saudara dikenal oleh teman-temanmu, sebagai orang yang suka mengajaknya, pergi ke gereja, jangan saudara dikenal sebagai orang yang, suka ngajak nonton film, kalau gitu, wah ini teman saya yang suka ngajak nonton film, jangan saudara dikenal sebagai orang yang, suka mengajak, pergi diskotik, tapi ajak ke gereja, seperti Daud bilang, aku bersuka cita, ketika dikatakan orang kepadaku, marilah kita datang, ke rumah Tuhan, ajak jiwa-jiwa datang kepada Yesus, saudara tahu setan, kalau meninggalkan seseorang, lalu kemudian dia lihat, orang itu hatinya masih kosong, belum diisi oleh roh kudus, dia datang lagi, sama ngajak teman, berapa orang teman yang diajaknya? Tujuh, saya mau bilang, jangan ikuti setan, dia jahat, cuma ada satu sifat bagus dari setan, yang perlu saudara teladani, kemana-mana suka ngajak teman, minimal tujuh, minggu depan saya anjurkan saudara, jadi setan semuanya ya, maksudnya ajak teman-temanmu minimal tujuh, supaya mereka juga mengenal Yesus sebagai juru selamat, haleluya, yang keempat saudara, sikap murid berikutnya, dan sikap murid yang berikutnya adalah sikap Yohanes, Nah Alkitab tidak menyebutkan nama murid Yohanes pembaptis kedua, cuma dikatakan Yohanes pembaptis sedang berdiri dengan dua orang murid, salah satu diantaranya Andreas, salah satunya gak disebut namanya, tetapi penafsir firman mengatakan bahwa ini adalah Yohanes, kenapa dia tidak mau sebut namanya? karena dia sekarang menjadi orang yang tidak mau menonjolkan diri, saudara, Injil Yohanes ditulis oleh Rasul Yohanes, murid Yesus, tapi dia tidak mau menyebutkan namanya, dia hanya menulis dari murid yang kekasih, nah, lagi pula dari mana kita tahu bahwa ini kemungkinan besar adalah Yohanes, karena dia tunjukkan, waktu itu kira-kira jam 4, dari mana dia tahu jamnya, sampai persis tahu jamnya, pasti dia adalah pelaku, saksi mata, kalau enggak tidak bisa bicara secara detail, bahkan pembicaraannya tidak pernah dibahas oleh Injil yang lain, karena mereka enggak tahu Yesus nanya apa, dijawabnya apa, pergi kemana, nginep di mana, jam berapa, pasti pelakunya, Yohanes, ini salah satu murid Yohanes pembaptis, yang kemudian menjadi murid Yesus, pertama namanya Andreas, kedua adalah Yohanes, yang kemudian menjadi rasul, saudara, keteladanan yang kita bisa tiru di sini adalah, dia menjadi orang yang tidak mau menonjolkan diri, padahal sebelumnya, dia orang yang mau menonjol, dia pernah minta kepada Yesus, kalau engkau sudah di sorga, tolong, saya duduk di sebelah kiri, saudara saya, Yaakobus, duduk di sebelah kanan, saudara kenapa, ingin tampil, ingin rasa hebat, menonjolkan diri, saudara tahu, rasul Yohanes ini menulis Injil Yohanes, setelah masa tuanya, jadi zaman dulu, kalau orang nulis Alkitab, enggak langsung, Yesus ngomong apa, direkam, lalu dicatat, enggak begitu saudara, ini setelah 20, 30, 40 tahun pada masa tuanya, dia mengenang lagi peristiwa, 20 tahun, atau sampai 40 tahun yang lalu, dia mulai catat, dan karena itu, dia tidak mau menonjolkan namanya lagi, karena dia dulu memang orang yang suka, pengen nonjolin diri, tapi setelah belajar kepada Yesus, aduh, saya enggak pantas tuh, untuk hal itu, merendahkan hati, itu keteladanan yang kita harus tiru, rendah hati, jangan sombong, Dr. Billy Graham penginjil terbesar, abad 20 pernah berkata, pada detik aku mulai sombong, pada detik yang sama, aku mulai tidak dipakai oleh Tuhan, saya pernah ingat ada seorang petinju, kelas berat namanya Muhammad Ali, dia digelari sebagai the greatest yang terbesar, dan mungkin beberapa bapak ibu, pernah ngalami, zaman dulu, waktu Muhammad Ali bertanding, sekolah diliburkan, kantor tutup saudara, hanya untuk nonton Muhammad Ali bertinju, ada yang pernah ngalami zaman itu? zaman sekarang enggak mungkin ada lagi, enggak pernah akan ada, ini petinju Amerika, ngapain sekolah libur, zaman itu bisa libur tuh saudara, luar biasa, jadi dia rasa hebat sekali, satu kali setelah dia udah lebih tua, kan ditinggal di Amerika, udah enggak jadi petinju, dia naik pesawat dari satu kota ke kota yang lain, duduk di kelas bisnis di depan, eh waktu mau take off, pramugari datang, dia bilang maaf pak, pesawat sudah mau terbang, silahkan pasang sabuk pengaman, dia bilang saya tidak butuh sabuk pengaman, saya petinju kelas berat dunia, tapi maaf pak, peraturan penerbangan, mengharuskan semua penerbang, semua penumpang, pakai safety belt, dia bilang kamu enggak tahu siapa saya, saya superman, aku enggak butuh sabuk pengaman, pramugari dengan sopan bilang maaf pak, tapi setahu saya, superman terbang di luar, dan dia tidak pernah ikut naik pesawat, jadi selama anda ada di pesawat ini, silahkan pakai sabuk pengaman, ditinggal tuh sama pramugari, dan pramugari masih bisa dengar suara cetek, dia pasang juga sabuk pengaman, orang sombong akan kena batunya, saudara-saudara, tapi kalau kita merendahkan hati, justru kita akan diberkati oleh Tuhan, mari kita belajar, untuk tidak menonjolkan diri, nah saudara, di gereja kita di Bandung, itu sekarang kalau kebaktian, minggu, pagi, siang, tempat parkir sudah kagak muat, sudah sampai ke jalan-jalan, sampai keluar dan sebagainya, aduh, Pak Yulis sudah bilang, kita harus cepat bangun gedung parkir, dan satpam, ada supir gereja, ada pegawai gereja, OBE dan sebagainya, coba ngatur kurang, saudara, dan kadang-kadang kalau ngatur, kurang dihargai, jadi saya beberapa waktu lalu, minta pengurus siapa yang rela, ngatur parkir, wah beberapa orang ngatur parkir, saudara sekalian, pakai jas, pakai dasi, ngatur parkir, ya dari luar sampai ke bawah, dan sebagainya, wah kadang-kadang ada jemaat tuh, saudara, waduh begitu Pak, maaf sudah penuh, ngotot aja ke sana, wah kadang-kadang kata-katanya kasar, maki-maki, heran juga tuh, saudara sekalian, karena selama ini mungkin, kalau satpam gak berani lapor sama saya, ini pengurus jemaat, saudara sekalian, jadi mereka lapor, itu Pak, kalau dikirin, haleluya, puji Tuhan, angkat tangan, air mata keluar, di depan itu, dimaki-maki itu, tapi itu sabar-sabar semua, dua minggu lalu saya khotbah, Bapak Ibu, jangan dipikir orang-orang ini, yang pakai ini, tukang parkir, dia bisa lebih kaya dari Anda, jangan dipikir mobilnya lebih jelek, mobilnya bisa lebih bagus dari Anda, tapi mereka merelakan diri, untuk menjadi pelayan Tuhan, sopan sedikit, kadang-kadang pendeta mesti ngomong gitu lah, ada jemaat juga yang kagak tahu diri, saudara sekalian, oh baru pada diem, oh orang kaya ya, dipikirnya, cuma dikasih, wah dikasih 2 ribu, enggak mau, saudara, saya bukan, bukan tukang parkir, tapi ini, sikap pelayanan, apapun yang ditugaskan, aku siap, aku rela, aku mau melakukannya, untuk kemuliaan nama Tuhan, asal Tuhan ditinggikan, saudara, lagi pula, Yohanes, bukan hanya orang yang dulunya, suka menonjolkan diri, yang sekarang menjadi rendah hati, dia dulu adalah orang yang kasar, berangasan, tempra mental, tapi kemudian diubah, menjadi rasul yang penuh dengan kasih, ceritanya satu kali, Yesus lewat daerah Samaria, mau melanjutkan perjalanan ke Yerusalem, mau makan malam di Samaria, wah orang Samaria, menyambut Yesus, karena Yesus kan pernah menginjili, satu wanita Samaria itu sampai bertobat, jadi orang-orang udah dengan nama Yesus, tapi buridnya kemudian ditanya, kamu dari Samaria, balik lagi ke Galilea kan ya, karena Galilea itu di utara, di atas, Samaria agak di bawah, Yerusalem paling bawah, selatan, nah orang Yerusalem ini kagak akur sama orang Samaria, kalau Samaria sama Galilea akur begitu, dia bilang enggak saya mau ke Yerusalem, dibatalin tuh saudara jamuan makan, hah kamu mau kesana, wah sorry deh, kalau kamu mau kesini aja, kalau juga ke Yerusalem sorry, kita tidak jadi traktir, kita gak jadi kasih tempat buat makan, marah Yohanes, dia ngomong gini sama Yesus, guru, apa aku turunkan api dari langit, membakar ini daerah Samaria, waduh luar biasa, ini dia rasul yang penuh dengan kasih, murid Tuhan saudara-saudara, begitu ditolak, kagak jadi diundang makan, mau dibakar tuh seluruh kota, Samaria lautan api, mungkin dia terinspirasi oleh kisah, Bandung lautan api saudara, sampai Yesus menegur mereka dengan keras, ini kata menegur, adalah kata yang sama yang dipakai, untuk menghardik roh jahat saudara sekalian, dan diberi nama itu, Yohanes, pakai gelar, Boa Nerges, yang kasih gelar Yesus, Boa Nerges itu anak guru, anak halilintar, anak gledek, karena apa, suka marah, duar, ya banyak orang Kristen juga kan sekarang begitu, saudara ya, istri cerewet, duar, suami pelit, duar, sampai Tuhan bilang, Boa Nerges, kamu gundalah putra petir, kira-kira begitu saudara, lalu Yohanes lihat kehidupan Yesus, Bapak ampunlah mereka, malu dia, pada bahasa tuanya, dia tiap kali ngomong, cuma ngomong gini di surat Yohanes, anak-anakku, hendaklah kamu saling mengasihi, karena Allah adalah kasih, bahkan istilah Allah adalah kasih, God is love, yang begitu beken di dalam dunia kekristenan, itu Rasul Yohanes, artinya apa, murid Yesus karakternya bisa berubah, dulu berangasan, tempran pentel, muda ngamuk, sombong, mau menonjolkan diri, sekarang berubah, Yesus yang ditinggikan, sekarang berubah, aku mau hidup di dalam kasih, saudara-saudara, mari kita menjadi orang, yang punya ciri, meneladani, apa yang baik, daripada murid-murid Yesus sejati, yang pertama tadi, kita belajar dari sikap Yohanes pembaptis, hidup berfokus Kristus, rela menjadi nomor dua, pada pernah menjadi nomor satu, yang kedua, belajar dari sikap dua orang murid, Yesus yang mau belajar mengenai Yesus lebih dalam, yang ketiga, belajar dari sikap Andreas, kita juga yang sudah berjumpa dengan Yesus, harus mengajak orang-orang lain datang kepada Yesus bersaksi, yang keempat, belajar dari sikap Yohanes tentang perubahan karakter, tidak mau menonjolkan diri, tapi hidup penuh dengan kasih, dan yang kelima saudara sekalian, ayat 42 tadi, tolong dimunculkan ayatnya, ayat 42, setelah Andreas, mengajak saudaranya, yang bernama Simon Petrus, Yesus memandang dia dan berkata, engkau Simon anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kevas, artinya Petrus, Simon itu artinya buluh, rumput alang-alang, kalau anginnya bertiup ke kiri, kiri, kanan, kanan, tidak punya pendirian, waktu sama murid-murid Yesus, Yesus, kalau engkau mati, aku duluan, wah hebat luar biasa, tapi begitu kumpul sama orang-orang, gak percaya, eh kamu murid Yesus, enggak aku tidak kenal dia, aku tidak kenal dia, kalau di gereja, haleluya, tangan terangkat nyembah Tuhan, kalau lagi sama teman-teman kantor, teman-teman kerja, yang pada gak kenal Tuhan, pada ngerokok, minum bir, dan sebagainya, ya kita pendekatan kontekstual lah, kita harus sama seperti mereka, gak punya pendirian, di gereja alim, luar gereja lalim, di gereja berdoa, luar gereja berdosa, di gereja alkitab, luar gereja alkohol, di gereja in the spirit, di luar gereja in the hoy, sama setan, nah kira-kira begitu tuh, gak ada pendiriannya, tapi Tuhan roba dia menjadi Petrus, Petrus itu bahasa Yunani, bahasa Aramnya, kevas, artinya sama, batu, batu yang tak tergoyahkan, jadi bahasa Aram itu, bahasa sehari-hari, bahasa daerah, sedangkan Yunani adalah bahasa nasional, kalau sekarang, bahasa Indonesianya itu Yunani, bahasa Aramnya bahasa Jawa, atau bahasa Sunda, kira-kira begitu, sama Petrus, kevas, itu artinya batu, batu yang tak tergoyahkan, nah apa yang bisa mengubah, orang yang gak punya pendirian, itu bisa menjadi, berubah, menjadi orang yang militan, menjadi orang yang sungguh-sungguh tegar, percaya kepada Yesus, jawabannya, peristiwa, Pentecostal, waktu dia dipenuhkan dengan roh kudus, dia mengalami perubahan yang luar biasa, kepenuhan roh kudus, akan membuat kita berani bersaksi, dia berani kotbah, dan tiga ribu orang bertobat, pertama, ditanya sama anak perempuan kecil, murid Yesus ya, bukan, bukan, sekarang dia teriak, di hadapan banyak orang Yahudi, kamu harus tahu, Yesus yang kamu salibkan, adalah Kristus dan Tuhan, dari mana keberanian itu muncul, kok cuma beberapa hari yang lalu, dia menyangka sekarang dia begitu berani, jawabannya roh kudus, roh kudus yang membuat orang penakut menjadi berani, berani mengambil resiko, berani melangkah dengan iman, berani melakukan perkara-perkara yang luar biasa, dan, dia rela berkorban, saudara, apa pengorbanan yang terbesar, dia rela menyerahkan nyawa, waktu dia ditangkap, mau dibunuh, dan orang tahu ini adalah Petrus muridnya Yesus, dia bilang salib dia seperti gurunya, dia bilang, boleh disalib, tapi aku gak layak mati seperti Yesus, aku sudah pernah menyangka dia, salibkan dengan kepala di bawah, dan kaki di atas, dan dia mati, bukan cuma korban duit, bukan cuma korban tenaga, bukan cuma korban perasaan, dia mengorbankan nyawanya, saya mau bilang begini, kalau roh kudus ada dalam hidup saudara, engkau penakut jadi pemberani, berani mengambil langkah iman, bahkan ketika murid-murid ditantang, Petrus dilarang untuk memberitakan Injil, Petrus kan yang ngomong, silahkan putuskan sendiri, kepada siapa kita harus lebih taat, kepada Allah atau kepada kamu, dan dia bilang, jawab sendiri, kita harus lebih taat kepada Allah, daripada taat kepada manusia, kok bisa jadi berani nih, dulu mantan yang nyangkau Tuhan, roh kudus, saya percaya, kalau roh kudus ada dalam hidup kita, kita harus berani, mengambil resiko, berani melangkah, berani meninggalkan kenyamanan, karena ingin melindungi hidup kita, diri kita dan sebagainya, bahkan kita rela berkorban, untuk kemuliaan nama Tuhan, orang yang di jamar roh kudus, dia rela berkorban, saudara saya ingat, kalau saya, saya kan kadang pelayanan, keberbagai pulau di Indonesia, saya pernah masuk pedalaman Sumatera, saya lihat, di antara tempat-tempat yang tidak kurang bagus, rumah-rumahnya jelek-jelek, eh ada satu gereja, gak terlalu gede, tapi bagus, asri, begitu, saya tanya pendetanya, Pak, dapat biaya dari mana bisa bikin gereja bagus, oh ada orang Jakarta Pak, pengusaha, kasih sumbangan, jadi kami bisa bikin gereja ini, oh, namanya siapa? si Pak Anu, dia sebut namanya, waktu saya pergi ke Kalimantan, saudara sekalian, saya lihat, begitu juga di pedalaman ada gereja cukup bagus, wih, dari mana duitnya? Ada pengusaha Pak, dari Jakarta Nyumbang, namanya Pak Anu, persis namanya seperti yang saya dengar di Sumatera, saya pergi lagi ke NTT, Papua, beberapa pulau yang lain, eh lihat yang begitu, saya tanya, dari mana dapat dana? dari pengusaha Jakarta, namanya Pak Anu, dia sebut namanya, saya dulu pikir, namanya kebetulan sama, tapi karena udah 4-5 tempat, saya kunjungi, berbeda pulau, nama itu yang disebutkan, saya pikir ini mah orang sama, bukan namanya kebetulan sama, satu kali saya ketemu dia di Jakarta, saudara, lalu, salaman, kenalan, dan saya ngomong, Pak, saya sudah dengar nama Anda, di beberapa pelosok di Sumatera, di Kalimantan, di Papua, di mana, suka diduain sama Mbak Tuhan, karena Bapak suka nyumbang gereja, jadi bagus-bagus di sana, dia bilang, Pak, saya ini pengusaha, dan, saya pernah sakit keras, hampir mati Pak, hampir mati, tapi saya doa, Tuhan, aku belum melakukan apa-apa untuk Engkau, kalau Engkau beri kesempatan hidup, aku rela berkorban, Tuhan kasih sehat sama saya, jadi, fokus hidup saya satu, membangun, sebanyak mungkin gereja di Indonesia, saya tanya, udah ratusan, sudah ratusan gereja, yang dia support, jadi dia kerja, dapat untung, dia cukup, dia hidup sederhana, dengan berkecukupan saja, tapi selebihnya, dia gunakan, itu miliaran, saudara, untuk support gereja di mana-mana, wah, luar biasa, apa yang menyebabkan hal itu terjadi, ketika orang hatinya dijama oleh roh kudus, dia cinta kepada Kristus, dia sadar, apa yang dia korbankan, tidak sebanding, dengan apa yang Yesus, sudah pernah korbankan bagi dia, nanti kita akan bersekutu, dengan tubuh dan darah Tuhan, perjemahan kudus, apa buktinya Tuhan mencintai kita, dia rela mati, dia korbankan nyawanya, sekarang kita ditanya sama Tuhan, apa buktinya kita cinta kepada dia, oh saya suka datang ke gereja, Tuhan tiap minggu, oh saya cuma, suka kasih kolekte, apa itu wujud cinta kita, kadang-kadang yang kasih kolekte, begitu dilihat, uang, aduh, ceper, seratus ribuan semuanya, gelisah di dalam hati, sudah, aduh, kenapa gak ada uang kecil ya, pernah ngalami itu, oh tidak pernah ya, haleluya, begitu, mestinya begitu sudah dibuka dompet, seratus ribuan, bersyukur, haleluya, uang saya gede semua, kan mestinya begitu, daripada begitu dibuka, wih dua ribuan semuanya, bagaimana kadar cinta kita kepada Tuhan, maukah kita rela berkorban, seperti Petrus, bahkan nyawanya dia korbankan, demi kesetiaan kepada Tuhan, saudara-saudara, saya berdoa, supaya kita menjadi orang juga, yang penuh dengan roh kudus, rela mengorbankan yang terbaik, nah, setelah mendengarkan firman Tuhan ini, saya ingin menyampaikan sebuah visi, untuk kita bersama, supaya kita bisa dukung di dalam doa, dan apa yang kita bisa lakukan untuk Tuhan, seperti bapak ibu saudara sudah ketahui, gereja kita itu, semula, tahun 97, sewa tempat di gedung karisma, di jalan raya Boulevard, ya, begitu mau masuk ke Lapa Gading itu, yang dari arah, apa namanya, Pulau Mas itu, kan ada gedung karisma di sebelah, kanan, gak lama, kemudian kita pindah, sewa di blok L6, ya, jalan sama juga, sekian tahun, di sana, kita akhirnya bisa beli, bukan cuma sewa, bisa beli dua ruko di blok K, kalau gak salah Pak Roy ya, yang jadi koordinator pertama ya, ya Pak Roy, saya ingat waktu saya khutbah pertama Pak Roy, soalnya, blok K, lama-lama Tuhan alihkan, jadi, dari dua, sampai sekarang kita punya lima ruko, saudara-saudara di tempat ini, empat ruko di dalam, satu ruko di depan, dan kita, kasih pinjem, free, untuk pelayanan, ibu susu set hating, yang pelayanan di, Papua, saudara, nah, kita sudah urus izin gereja, tanda tangan 60 jemaat, 90, mungkin Bapak Ibu dulu pernah, kumpul KTP, dan sebagainya, bukan untuk Ahok itu, tapi untuk gereja kita, waktu itu, sudah diurus, sampai kanwil, dan sebagainya, gak keluar izin, dan memang sulit, karena peruntukannya, ini memang, buat ruko, rukan, bukan untuk gedung gereja, nah sekarang, zaman Pak Ahok nih, saudara, kalau, kita lihat kan, kenceng, integritas, pokoknya lurus, beres, bisa keluar, nah, jadi kemudian, kita pikir, waduh, kita nih, perlu dapat tanah nih, urus izin, sampai keluar, bangun gereja, walaupun sulit, tapi bisa, karena jemaat di Bandung, sudah ngalami itu, dulu kita yang, aset kita punya, istilahnya gitu, tiga ruko di jalan BKR, tiga ruko doang, dipakai estetikarisme, waduh, seseknya luar biasa, sudah, kita jual, kita belikan itu, tanah, Tuhan kasih, kita beli lagi, sekarang 8000 meter persegi, saudara, tanahnya yang di Bandung, lalu kita bangun, biayanya 65 miliar, sama isinya, sama aset tanahnya sekarang, 150 miliar, kira-kira, modal, jual tiga ruko, 6,5 miliar, bayangkan orang bilang, bukan iman nekat katanya, jadi juga tuh, manusia itu perlu tantangan, kalau gak ada tantangan, lemah, merosot, begitu saudara, begitu tantangan, sekarang jemaat di Bandung, sedang menuju 4000 orang, untuk tiap kali, setiap minggu beribadah, sedang menuju ke sana, Tuhan tambahkan jiwa-jiwa, setiap hari minggu, 30 sampai 50 orang baru, tiap bulan kita baptis, banyak orang, ini tahun yang lalu, ratusan orang, kita baptis, saudara segalanya, waduh, kita suka cita, karena apa, tuayan diberikan, saya rindu, Tuhan sudah lakukan, untuk Bandung, ini gilirannya, Jakarta, Kelapa Gading, siapa yang rindu, jemaat ini, ditambah dengan ribuan jiwa-jiwa baru, untuk kemuliaan nama Tuhan, berikan tepuk tangan, untuk Tuhan, percaya gak saudara, percaya, di Bandung bisa, di Jakarta pasti lebih bisa, karena Tuhannya Tuhan yang sama, tapi kita udah ngurus nih, tahunan, gak keluar-keluar izinnya, aduh, karena apa, susah izinnya, tapi kalau punya tanah, peruntukannya tepat, mungkin masih ada kemungkinan, pasti gak, gak ada yang pasti selain Tuhan Yesus, tapi kita harus melangkah, saudara, harus melangkah dengan iman, sebab, kalau tidak, kita bisa tertinggal, nah, jadi saya sudah sharing dengan para pengurus, dan sebagainya, lalu ada yang tanya, Pak, zaman Pak Ahok ini ada izin, ada gereja yang sudah dikasih izin belum? Saya gak bisa jawab, saudara-saudara, ada gereja yang ditutup gak, saudara? Ada, yang rata jadi tanah? Ada, GBI kali jodoh, saya sudah ketemu pendetanya minggu lalu, saudara sekalian, ya, sudah salah, saya kenal lama, ya, pendeta GBI kali jodoh, memang GBI itu luar biasa, dari California sampai kali jodoh, ada semuanya, haleluya, yang dikasih izin, ada atau tidak? Aduh, dimana ya, jadi saya doa nih, menjawab pertanyaan itu kan susah-susah juga nih, dua minggu yang lalu, tiba-tiba, ada kenalan saya, Pak Albert Tanoni, yang punya impact, impact group itu, musik ya, Jason atau penyanyi-penyanyi siapalah, itu dari grupnya dia, eh, upload di Facebooknya, puji Tuhan, saya ngurus izin gereja keluar, waduh, luar biasa, saya langsung kasih selamat, ini tanda, lo zaman Pak Ahok, ada gereja yang dikasih izin, haleluya, wih, berapa hari ini, saya denger, izin gereja katolik di, harapan ini ya, Bekasi, mau dicabut, wah, di resolusi, wali kota, bilang, biar kepala saya ditembak, saya tidak akan pernah cabut izin yang saya keluarkan, wah ini, perlu kita doakan, pemimpin Pancasilais yang model begini, tidak ditekan dengan, nasi bungkus 50 ribu, lalu kemudian berubah pikiran, karena banyak pendemonya, kemarin saya baca, Ridwan Kamil Bandung, mengeluarkan izin untuk gereja, Rehobot namanya, di Karasa, Karasa itu depannya makar wangi persis, saudara sekalian, gereja kita dapat izin sekian tahun yang lalu, dari wali kota lama, pada Darosada, sekarang Ridwan Kamil baru mengeluarkan izin, di resolusi, kita doakan supaya mantep nih saudara, Indonesia kan perlu pemimpin-pemimpin yang tegas semacam itu, amin saudara, jadi kita doa nih, aduh Pak Ahok, kalau kita lurus-lurus, mestinya dapat izin gereja, udah ada contohnya nih, ada contohnya, nah Pak Ahok kan selesai nih, Oktober 2017, gak lama nih saudara sekalian, waduh, kita perlu manfaatkan nih, kesempatan yang ada, bukan berharap manusia, kan setelah 2017 gak tau, kepilih atau tidak, tergantung saudara, KTP-nya diserahkan atau tidak, kalau KTP gak, mempercuma, mau doa-doa juga, doa dan usaha, jadi setelah ini pergi ke Mall Kelapa Gading, serahkan kepada teman Ahok, haleluya, saudara-saudara sekalian, jadi kita mau kejar nih, mau kejar, sampai hal itu terjadi, Pak Swito sudah sampaikan beberapa bulan lalu, di doa malam, kita perlu doa nih, dapat tanah gereja, tanahnya di mana, saya juga udah mikir, aduh saya doa, saya runding sama Pak Julius, iya baru, tanah nih seperti di Bandung kan, dulu Ruko bertahun-tahun juga gak dapat izin gereja, begitu dapat tanah, bisa loh, walaupun sulit, diurus, eh setelah kita doa, gak lama, saya ditelepon orang, dari Jakarta ini, Pak ada tanah, mau dijual, bisa dijadikan gereja, ah saya kan gak terlalu percaya lah, yang begitu, di mana? Kelapa Gading, ah Kelapa Gading, aduh Kelapa Gading, enggak lah gak ada duitnya, satu meter tanah kan di Kelapa Gading, kalau pengir jalan bisa berapa, 40 juta, 50 juta, katanya ada yang 60 juga, waduh, kalau 50 juta aja, waduh, berapa? Kita ditawarin nih, Bapak Ibu ya, Ruko sebelah, ditawarin sama kita, 5 x 15, 10 M, ada yang berani nyumbang, satu Ruko aja, 10 M, waduh saya bilang, satu Ruko aja 10 M, apalagi kita ini, Pak kalau untuk gereja, pasti ada, bedanya, ya berapa? 10 juta, di Kelapa Gading, ada 10 juta, luas, 3.800 meter, di mana? enggak saya kasih tahu, nanti saudara cari-cari, nanti saudara omong sana, omong sini dan sebagainya, pokoknya doa, 3.800 meter, masih ada di Kelapa Gading, 10 juta, ya pokoknya antara Kelapa Gading, pegangsaan lah, masih masuk sana, ini masuk gang atau apa, pinggir jalan raya gede, benar nih, maka datanglah saya, sama Pak Swito, sama Pak Yulis, tiga-tiganya, saudara datang, ingin membuktikan, benar apa tidak, diantar sama Pak Husin, ketemu langsung, owner, dulu, mantan gubernur DKI, Bapak Cokro Pranolo, kita urus nih, cari-cari informasi, sampai ke badan pertanahan, ini benar gak, aduh di Kelapa Gading, itu kan banyak, sertifikat palsu, dan sebagainya, sampai sejauh ini, mudah-mudahan, tidak ada hambatan, clean, tidak ada, yang tumpang tindih surat, waduh luar biasa, 3.800 meter, di Kelapa Gading, tapi kena potong jalan, ya jatuh-jatuhnya 2.600, pasti gede juga, saudara segalian, tanya-tanya, 25 M, kira-kira 10 juta, kurang lah, 10 juta kurang, waduh, saya bilang, minta suratnya, fotokopi, udah ditunjukin, dilihat, minta izin peruntukan, dari BPN, peruntukan, anu-anu ada beberapa kemungkinan, yang boleh saudara, salah satunya, yang membuat saya terkejut, rumah ibadah, saya mau bilang gini, kita dapet tanah lain, di Kelapa Gading, harganya belum tentu lebih murah, kita cari tempat lain, peruntukannya, mungkin bukan rumah ibadah, waduh, saya bilang, ini kita harus bertindak nih, maka kita udah kumpul nih, para pengurus, 25 M, duit di kakak gak ada, saudara sekalian, buat misi PMB, waduh, PMB aja, perlu cari donasi ini, tapi ini kesempatan, kalau bukan sekarang, mungkin kita tidak akan pernah temukan lagi, tanah semacam itu, dengan peruntukan, salah satunya untuk rumah ibadah, saya ini agak nyesel, saudara, karena berapa bulan lalu, di Mekarwangi Bandung, kita kan lagi, mau bikin asrama yang cukup besar, untuk nampung mahasiswa, yang makin banyak nih sekarang, lalu kemudian saya ngobong, eh ada orang mau jual tanah, 6 juta semeter, sekarang disana udah 12 jutaan, kira-kira 12 jutaan, 6 juta semeter, saya udah hubungin beberapa leader, Pak gimana dan sebagainya, tapi aduh, gimana ya, nanti timbang dan sebagainya, begitu 3 hari kemudian, udah amblas diambil orang, saudara sekalian, waduh, nyesel kita, saya bilang, cari dong tanah yang lain, wah ada Pak, yang butuh duit lagi, berapa, 10 juta, waduh, 10 juta, 6 juta, kagak ada Pak, malah orang itu bilang, kenapa Bapak gak, ambil aja, 1000 meter loh Pak, 6 miliar, 6 miliar untuk 1000 meter, jadi Bapak gak mau, minggu depan dijual sama orang lain, itu udah berubah, jadi 10 M Pak, untuk 4 M dalam satu minggu, kenapa gak diambil, nyesel saudara-saudara, percuma, eh datang lagi kesempatan nih saudara, buat gereja, haleluya, 10 juta, eh 10 miliar, ruko satu, atau tanah, 2600 meter persegi, bersih, tanah luasnya, 3800, dipotong, 2625 M, berani mana, ruko atau tanah, setuju saudara sekalian, kita bulatkan tekat, supaya bisa gereja dibangun disana, amin, dan mungkin ini last piece, untuk peruntukan itu, tempatnya dimana, saya kasih tau panitia, saudara-saudara, yang penting kita doa, kesatuan hati, supaya mujizatuan dinyatakan, saudara-saudara, karena itu kita mesti rela berkorban, tadi ditanya, habis kebaktian satu, seorang pemurus, Pak, sampai kapan kita harus, jadiin, ya kita gak tau Pak, kalau besok ada yang, udah kasih DP, ya udah, sayonara dah, jadi harus segera, jadi tadi malam, saya ngobrol sama Pak Haryanto, karena kita udah minta, sepakat Pak Haryanto, ini harus disirusi, jadi ketua, untuk panitianya, ya dan, bendara Pak Beni, ada, staffnya yang lain, Pak Husin, Pak Roy, dan beberapa hamba Tuhan yang lain, lalu tadi malam, kita bikin nih formulir, nomor AC gak ada, gak apa-apa, saya bilang, nomor AC bisa menyusul lah, yang penting, kesatuan hati, jadi, saya mulai dulu, berapa ya, saya mau nyumbang, saya kagak punya duit, saudara sekalian, saya itu hamba Tuhan, pendeta, gak pernah, jual beli mobil, jual beli saham, atau apa, saya mah hidup dari memberitakan firman, apalagi pelayanan misi, ke pulau-pulau, kagak ada yang kasih persembahan, saudara sekalian, malah kita mesti keluar biaya sendiri, tapi karena kecintaan kepada Tuhan, saya bilang, saya mulai, 500 juta rupiah, saudara ada yang nanya, Pak, sumbangan, atau, pinjaman, saya kan ngomong gini, saya itu utangnya, banyak sama Tuhan, kalau Tuhan yang nagih, saya kan repot ini, ya enggak, enggak ada, inilah, saya pokoknya nyumbang, apa yang saya bisa, ya mungkin, saya perlu waktu, beberapa saat, untuk bisa, melunasinya, uang belum ada, tapi saya punya iman, kalau Tuhan buka jalan, pasti bisa, kemarin ini, saya telepon Pak Yulis, hari Jumat, kalau enggak salah, kemis atau Jumat, ada tanah, kita udah lihat, gimana, sepakat, sepakat, kenapa lama sekali, ambil keputusannya, ya tapi duitnya, gimana, oke, kamu cuman berapa, 500, saya 1 M, jadi udah 1 setengah M nih, saudara sekalian, terkumpul, haleluya, jadi hari ini, akan ada formulir janji iman, nanti dibagikan, saya, mau mendukung, pembelian tanah gereja, nanti tinggal kasih tanda cek, 10 juta, 25, 50, 100 juta, 250 juta, 500 juta, 1 M, atau titik-titik, terserah saudara, ini jangan dibayar sekarang, nomor akunnya juga belum ada, saudara sekalian, tapi kita mesti berkejaran dengan waktu, kita sepakat dulu, ini janji iman, berapa yang saudara percaya, jadi saya pikir gini ya, 5 orang, 1 M semuanya, kan udah besar itu saudara, ya 10 orang, 500 jutaan, gitu, 20 orang, 300 jutaan, amin, amin, haleluya, kita itu kadang suka pelit banget buat pekerjaan Tuhan, nyumbang seadanya, serelaknya, ala kadarnya, kalau saudara nyumbang kecil gak akan tercapek itu, tanah tersebut saudara, tapi kalau kita bisa ambil, dapat izin gereja, mungkin cuma sekali loh, seumur hidup, kita bisa bangun gedung dengan izin resmi gereja, kita gak pakai nama pribadi, gak akan ada nama Rubin, Adi Abraham, Julius, Isaac, atau Suhito, atau siapapun, kita gak akan pakai nama yasan, kita pakai nama gereja, yasan juga ujungnya kadang suka ribut, saudara sekalian, gereja saja memang dibangunnya buat gereja, berarti setiap anggota gereja, menjadi pemilik daripada tanah tersebut, dan kita udah, ini kan aset di Bandung 150M, itu nama gereja, saudara-saudara, kita gak mau ribut-ribut di belakang masalah aset, udah itu buat pekerjaan Tuhan, memang Tuhan yang punya kok, dan kita hanyalah alatnya, nah kalau begini, jangan dipikir, waduh pendeta ngomong duit, ngomong duit lagi, ngomong duit lagi, eh saudara, saya gak mau dengar ada orang ngomong gitu, saya terakhir kali ngomong soal, pembangunan atau apa, kira-kira 10 tahun yang lalu nih, untuk bikin gedung ini, udah 10 tahun nih saya gak pernah ngomong apa-apa, kalau ada yang ngomongnya begitu, bocor mulut tuh orang, memang hatinya pelitnya luar biasa, saya tidak ngomong, tiap minggu model semacam ini, tapi kalau menurut saya, ini kesempatan, dan kalau kita, mengadakan hal semacam ini, saya bukan pendeta yang, ayo nyumbang, saya enggak nyumbang, saudara-saudara sekalian, mesti mulai, dari saya sebagai pemimpin, ada Pak Julius, Pak Swito tadi udah bilang ya, hari ini dia akan, sebutkan angkanya, begitu, waduh mantap ini, pokoknya kita dari leader dulu lah, saudara sekalian, pasti Tuhan akan berkati, secara luar biasa, jadi nanti kita akan, bagikan ini, saudara boleh lunasi, beberapa kali di sisil boleh, bisa, tiga bulan, enam bulan, mungkin kalau jumlahnya cukup besar, yang saudara mau sumbang, satu tahun, tidak apa-apa, dan kita akan, bayarkan apakah transfer, atau apa, tulis nama saudara, alamat, nomor HP, dan kemudian, tanda tangani, lalu robek bagian yang kecilnya, ini buat saudara, kecilnya apa, tulis nama sendiri, untuk diingat gitu, jangan sampai, wah semangat-semangat nyumbang, begitu pulang, tadi nyumbang berapa ya, lupa lagi, begitu jadi ini, kita harus, bawa juga ke rumah, yang gede nanti diserahkan, sama panitia, dan ini doa kita bersama, ayo, sikap patriotisme, kita munculkan, supaya, kita bisa membangun rumah Tuhan, semasa hidup kita, demi kemuliaan Kristus, jadilah murid Yesus, yang sejati, Tuhan Yesus memberkati.